Kita akan langsung ke Gedung Mahkamah Konstitusi, ini sejumlah pihak tampak sudah hadir. Ya, untuk lebih jelasnya sudah ada Mevri Syari di Gedung Mahkamah Konstitusi. Mevri, silakan dengan laporan Anda. Ya, Tommy dan juga Dea, pada pukul 12.30 waktu Indonesia bagian Barat nanti, memang Mahkamah Konstitusi ini akan menggelar rapat atau sidang pleno, maksud saya pengucapan putusan, permohonan, perselisian hasil pemilihan umum Presiden dan juga Wakil Presiden 2019 yang diajukan atau dimohonkan oleh pihak pemohon, yaitu Paslon 02, Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno. Meskipun memang nanti sidangnya baru akan dimulai pada pukul 12.30, tapi sejumlah pihak ini sudah hadir di sini, baik itu pihak pemohon, yaitu tim yang diwakilkan oleh tim kuasa hukum dari Paslon 02, Prabowo Sandi, kemudian ada juga pihak termohon, yaitu pihak AKPU, yaitu Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan juga pihak terkait, yaitu Paslon 01 yang diwakilkan oleh tim kuasa hukumnya, serta Bawaslu sebagai pemberi keterangan. Agenda sidang hari ini nantinya akan ada pengucapan putusan, di mana Mahkamah Konstitusi ini memastikan bahwa pembacaan putusan hari ini sudah melalui proses dari rapat permusyawaratan hakim yang digelar sebelumnya, di mana putusan yang dibacakan nanti, ini akan bersifat tunggal mengikat tanpa adanya diskusi lanjutan. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan dari pihak termohon dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sudah bersama saya, ini kuasa hukum dari KPU, yaitu Bapak Ali Nurdin. Bapak, ini bagaimana menjelang putusan hari ini? Ya, kalau kami pada pokoknya sudah siap ya, apapun putusan Mahkamah kita akan laksanakan. Misalnya, Mahkamah menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, maka langkah KPU adalah dalam waktu paling lama tiga hari melakukan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih. Kalau sekiranya permohonannya ternyata dikabulkan sebagian untuk PSU, ya kami tentunya dari KPU akan menindak lanjutinya. Kita serahkan sebuah jenisnya semua kepada Mahkamah. Tapi bicara soal optimisme, kita melihat rangkaian panjang persidangan yang sudah berlangsung, ini bagaimana optimisme dari pihak termohon dalam hal ini? Ya, kalau kami optimis ya, karena berdasarkan hasil persidangan, kami bisa membantah dan menjelaskan semua yang dituduhkan. Apakah itu yang berkaitan dengan pendaftaran pasangan calon? Pak Kiai Ma'ruf, sudah kami jelaskan bahwa itu memenuhi prosedur. Yang kedua terkait dengan penyusunan DPT, sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku, di mana di dalam PKPU 11 2018, itu melibatkan seluruh pasangan calon. Dan DPT yang dituduhkan, ternyata tidak ada DPT bermasalah yang menggunakan hak pilihnya. Begitu juga untuk persoalan masalah situng. Situng tidak berkaitan dengan perolehan suara untuk penetapan pasangan calon. Dan ternyata, apa yang didalirkan oleh pemohon, adanya rekayasa untuk situng tidak terbukti. Karena ahli dari kami, Prof. Marsudi, menyatakan, kesalahannya bersifat acak, dan lebih bersifat human error. Tidak ada pengurangan suara calon secara keseluruhan, ataupun suara pihak terkait keseluruhan. Hal ini, membantah tuduhan pemohon, bahwa ada rekayasa untuk memenangkan suara pihak terkait dengan mengurangi paslon 02. Karena ternyata dalam petitumnya sendiri, pemohon tidak meminta suaranya bertambah. Pemohon meminta suaranya tetap. Kalau suaranya tetap, berarti dalil terhadap saksi yang mereka ajukan, yang menyatakan ada pengurangan suara pemohon, tidak benar. Tapi kalau kita bicara soal kemungkinan-kemungkinan yang akan ada, seperti tadi disampaikan, jika nantinya permohonan ini, kemudian diterima atau diterima sebagian, ini artinya akan ada pemilihan suara ulang, atau akan ada beberapa dalil-dalil yang juga dikabulkan oleh pihak majelis hakim. Tapi jika ditolak, artinya ini KPU harus segera mengumumkan, dalam waktu tiga hari. Ini sudahkah ada koordinasi mungkin dengan pihak KPU, terkait kapan kira-kira akan diumumkan hal tersebut? Kalau kami pertama melihat, pertama kami tidak ingin mendahului putusan mahkamah. Jadi kita dengar dulu, karena kami sudah terbiasa, kalau ada putusan mahkamah menolak, maka kita segera melakukan rapat pleno, dengan mengundang para pihak, untuk menetapkan pasangan calon terpilih. Dan itu persiapannya tidak repot kok. Belum bisa disampaikan, karena harus melihat dulu, hasil putusan mahkamah seperti apa. Kita tidak ingin mendahului, walaupun kita optimis. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Terima kasih banyak Pak Hali, nanti kita bertemu bagaimana jalannya sidang. Terima kasih Pak. Memang meskipun demikian, begitu tadi pernyataan dari pihak termohon, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, namun tadi saya juga sempat bertemu, dengan tim kuasa hukum dari pihak pemohon. Yang ini dalam hal ini adalah, Paslo 02, Prabowo Subianto, dan juga Sandiaga Uno. Mereka juga memastikan bahwa, selalu optimis, bahwa nantinya, seluruh permohonannya ini, bisa dikabulkan oleh Majelis Hakim Konstitusi, di dalam sidang pembacaan putusan hari ini. Dimana, apapun hasilnya nanti, pihak Paslo 02 ini, bisa menerima, dan memastikan, akan menerima apapun, yang akan disampaikan oleh Majelis Hakim tadi. Dan sementara itu, saya ingin melaporkan kondisi, di tempat sekitar saya berada saat ini, tempatnya di gedung Mahkamah Konstitusi, meskipun memang, sudah ada larangan dari pihak aparat ini, untuk melakukan aksi unjuk rasa, namun tadi saya masih lihat, di ujung jalan sana, tempatnya ini, di ujung jalan Medan Merdeka Barat, ini masih terlihat, ada beberapa masa yang berkumpul, kemudian menyuarakan pendapatnya, untuk menggelar aksi masa tersebut, oleh karena itu, memang jalan Medan Merdeka Barat ini, ditutup secara total, untuk umum, tidak ada kendaraan yang bisa melintas, di sekitar area ini, hanya kendaraan operasional, dan juga kendaraan-kendaraan, yang memang berkaitan dengan logistik, yang akan diadakan, akan adanya kegiatan, yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi hari ini. Nah, selain dari jalan Medan Merdeka Barat, ini yang juga ditutup, adalah jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Veteran, dan juga Harmoni. Untuk itu, bagi Anda yang akan melintas, di sekitar area ini, bisa melalui ke jalan Abdul Muis, karena hingga saat ini, memang masih dibuka aksesnya, untuk umum. Terkait dengan pengamanan, ada hampir 14 ribu personel, yang juga disiagakan, untuk mengamankan, jalannya sidang hari ini. Yang pasti, Majelis Hakim Konstitusi, memastikan bahwa, independensinya dapat, dipertanggungjawabkan. Kembali ke, ada juga, Tommy. Mefri Syari, doang.